Hei Tongkok Jilid 24. Tempo Yan Toan Yeo dan anaknya tiba di jalanan, dari mana mereka lompat naik ke atas rumah gubuk sebelah barat, keduanya tidak dapat tampak pula bayangan musuh. Dan Kiong Sin Hoa Ban Hiee juga turut lenyap. Ketika mereka kembali pergi ke belakang Chun Kong So, di situ mereka bertemu dengan Cukat Pok yang juga tidak berhasil mencegat musuh. Bertiga mereka malu sendirinya, karena ternyata mereka sudah kalah terhadap musuh punya kegesitan. Musuh ada lihai luar biasa, berkata Cukat Pok dengan perlahan pada Yan Toan Yeo. Sekarang mari kita coba cari padanya. Tanda petik. Jangan, Yan Toan Yeo lekas mencegah. Kita bukannya hendak unjuk kelemahan tetapi kita tidak boleh kosongkan Chun Kong So, di sana hanya ada pelayan dan tidak ada yang menjaga. Jika ada terjadi sesuatu, apakah si malaikat kemelaratan tidak akan mencertawakan kita? Maka sudah cukup jika kita melakukan penjagaan saja. Begitupun baik, berkata Cukat Pok, yang terus putar tubuhnya atau segera ia menjerit, Toan Yeo, lekas. Kita telah kena dikalahkan. Tanda petik. Yan Toan Yeo dan Yan Leng Nen segera putar tubuhnya dan mereka pun menjadi kaget. Dua pelita pasor di muka pintu sebelah kiri dari Chun Kong So sekarang telah pindah, atau lebih benar, orang telah pindahkan, ke muka pintu sekali. Cukat Pok masih dapat melihat bayangan orang yang memindahkan paso itu, hanya mukanya tidak tertampak nyata, maka juga, setelah keluarkan jeritannya, ia sudah gunakan antarokebisaannya akan loncat melesat hingga jauhnya tiga tombak lebih, untuk dapat menyusul musuh. Ketika ia telah injak tanah, musuh kebetulan sudah putar tubuh, loncat ke sebelah kanan Kong So, naik ke atas rumah jauhnya tiga atau empat tombak. Dengan perasaan sangat malu, Cukat Pok enjot pula tubuhnya untuk menyusul. Sahabat, kemana kau hendak pergi ia berseru. Keduanya sama-sama berloncat, tetapi jika Cukat Pok hanya dapat meloncat tiga tombak lebih jauhnya, orang itu loncat empat tombak, dari situ jadi ternyata bedanya kepandayan mereka berdua. Dengan tidak buang tempo lagi Cukat Pok gerakan kedua tangannya akan menyerang, tubuhnya turut lompat maju. Orang itu mendekan tubuhnya, kaki kanannya diangkat, dengan gunakan kaki kiri, ia putar tubuhnya dan bangun, dengan demikian pukulannya So Wiposu telah lewat, kemudian dengan tangan kiri ia sambar orang punya kedua tangan. Ia telah gunakan Tantulia Chiu atau pukulan tangan sebelah untuk membuat patah lengan, gerakannya sangat cepat. Cukat Pok melihat serangannya gagal dan orang telah barni menghajar padanya, lekas-lekas ia tarik pulang tangannya sambil tubuhnya mendek, kemudian dengan angkat pundak kiri, tangan kirinya digerakan, diiringi dengan tangan kanan ia mengarah orang punya paha kiri. Musuh ada sebat betul. Ia mundur begitu lekas serangannya tidak berhasil, sambil mundur ia perbaiki diri, maka juga dengan sangat cepat ia dapat maju akan menyerang pula. Sekarang ia gunakan kedua tangan dan menjuju dada. Itu adalah ilmu pukulan He Ho Sin Yau atau Harimau Hitam lempangkan pinggang. Untuk menyingkir dari bahaya, Cukat Pok putar tubuhnya sambil memutar, ia bikin tubuhnya berada di samping, dari sini, dengan kaki kiri memasang diri, dengan kaki kanan ia menyapu kaki musuh. Musuh itu ada awas dan gesit, atas datangnya serangan, ia menjauh tubuhnya akan berkelit sambil berlompat tinggi, kemudian ia menjatuhkan tubuhnya di sebelah kiri. Cukat Pok buru-buru memperbaiki diri dan menyerang pula untuk kedua kalinya, tetapi justru itu, Yanto Anyo dan gadisnya tiba, akan dari kiri dan kanan maju mengepung musuh yang belum dikenal itu, hingga orang itu kena dikerubuti. Ketika Yanto Anyo telah datang dekat, musuh kebetulan baru taruh kakinya, ia ketahui musuh adalah lihai luar biasa, dari itu, begitu menyerang, ia sudah lantas gunakan Eng Tiau Hoan Kie Chiang dan tujuannya adalah musuh punya batok kepala. Dengan tarik mundur tubuhnya, musuh itu selamatkan diri dari serangan yang berbahaya itu dan dari mulutnya telah mengeluarkan bentakan, nelayan perempuan, jangan kurang ajar dan berbareng dengan itu, tangan kirinya telah digerakkan untuk serang Yanto Anyo punya lengan kanan, lah telah gunakan tipu silat kimsit bekuan atau benang emas melibat lengan. Ketika tangan itu sampai, mendadak jari-jari tangannya terbuka, melainkan jari telunjuk yang menotok nadinya sinyonya. Dan ini adalah yang dinamakan tipu Kim Kong Chie atau jarinya Kim Kong. Yanto Anyo kaget melihat caranya musuh menyerang padanya. Ia kenal baik tipu itu dan tahu kera menangkisnya, tetapi sekarang musuh gunakan ilmu menotok, malah ia kenal ilmu ini, ialah satu bagian dari It Chie Sinkang, salah satu ilmu totok paling lihai dari dunia persilatan dari selatan. Ia pun sekarang jadi ketahui sama siapa ia sedang berhadapan, karena ia tahu di pihak musuh ada In Ye Uliang yang ada jadi ahli dari ilmu totok itu. Bukan main kagetnya Yanto Anyo, karena di saat yang berbahaya itu, ia tidak tahu bagaimana ia harus bertindak untuk tolong dirinya. Kalau nadinya kena tertotok, celakalah sebelah tangannya itu. Dalam saat yang berbahaya itu, tiba-tiba dari atas rumah dari Chun Kong So, munculnya dari belakang, kelihatan satu bayangan melesat turun, cepatnya luar biasa, dan turunnya di belakang sekali dari In Ye Uliang. Bayangan itu segera juga kasih dengar suaranya yang nyaring dan berpengaruh, di dusunnya si pengemis. Aku tidak izinkan kau banyak tingkah dan suara itu dibarengi sama serangan tipu Kim Che Ae Chiu atau tangan cagak emas. In Ye Uliang kaget buat datangnya musuh secara mendadakan itu, apapula ia tahu, musuh ada lihai dan serangannya berbahaya, kalau ia tidak berdaya dengan lebih dahulu batalkan serangannya terhadap Yanto Anyo, pasti ia celaka. Dengan terpaksa ia tarik pulang tangannya, sambil lompat ke samping, ia putar tubuhnya buat terus tangkis serangan musuh. Yanto Anyo telah ketolongan, hatinya bukan main lega. Tapi ia tidak kenal takut, ia tidak mau menyingkir, malah sebaliknya, ia merangsek, akan serang pula musuhnya yang lihai itu. Ia pun tahu, penolongnya, adalah ketua dari Ban Chie San Chung, Hoa Ban Hie. Tatkala itu Cukat Pok dan Yan Lengen telah sampai, dengan tidak banyak omong, berdua mereka maju akan kepung musuh. Tetapi Hoa Chung Chu tidak mau main kepung-kepungan. Silakan kau orang mundur ia kata dengan nyaring. Jangan kau orang rampas ini satu pahalaku. Sejak aku si pengemis tua datang ke desa ini, belum pernah aku lakukan suatu apa buat kegunanya penduduk desa ini, maka sekarang adalah ketikannya untuk aku undang tetamuku. Selagi ia berkata-kata, ia sudah mulai bertempur sama In Ye Uliang. In Ye Uliang ada satu orang tersohor di daerah Samsiang, di selatan dan utara Tiang Kang, kecuali ilmu silatnya tinggi, ia juga ditakuti karena kepandaya ilmunya menotok jari It Chie Sin Kang. Ia sebenarnya datang ke Ban Chie San Chung dengan niatan masuk dengan berterang, apa mau selagi mendekati Ban Chie San Chung? Belum setengah li, ia sudah hadapkan rintangan, hingga ia jadi sengit, hingga ia urungkan maksudnya yang pertama, karena ia percaya bahwa orang telah pandang rendah kepadanya. Begitu ia gunai kepandayanya, akan terjang sesuatu rintangan, dan rintangan semakin tangguh, ia semakin bernapsu. Dan ia ternyata bisa tobloskan sesuatu penjagaan yang kuat. Kecuali di depan, sampai di mulut desa, ia lihat segala apa ada sunyi, penjagaan seperti tidak ada, hanya setelah ini, baru ia hadapkan pula gangguan. Di sini, setiap lima tombak, ia saban-saban mesti hadapkan rintangan. Kecuali Chow Siang Haui Heng atau ilmu lari di atas rumput, In Ye Uliang juga telah yakin sempurna ilmu tengpeng to wiswi atau menyeberangi air dengan naik kapu-kapu, begitulah, untuk masuk, ia berlari-lari di atas pepohonan. Mula-mula ia putarkan dahulu seluruh desa, hingga ia bisa lihat Ban Chie San Chung adalah satu desa yang sunyi dan tenang. Ia berlaku hati-hati, karena ia tahu, meskipun tenang, dusun ini mesti ada terjaga kuat. Dengan ini jalan, ia bisa pancing bergeraknya penjaga-penjaga dusun, yang pada umpatkan diri, hingga ia tahu, bagian mana ada penjagaan paling lemah, kemudian dari bagian lemah ini, nerobos masuk. Hanya, mendekati Chun Kong So lagi kira-kira 20 tombak, ia lantas terpegal oleh penjaga-penjaga yang berkepandayan tinggi, di antaranya ada Chung Chu dari Ban Chie San Chung sendiri. Ini ia bisa ketahui dengan lihat saja orang punya gerak-gerakan tubuh. Dari sebelah barat utara dusun, ini Uliang nerobos ke utara sekali. Di sini ada setumpuk pepohonan murbek, yang mengurung sebuah rumah. Ia menerjang ke dalam pepohonan itu, ia loncat naik ke atas rumah. Itu waktu, ada musuh yang terus susul ia, hingga mau atau tidak, ia mesti melayani juga. Ia percaya, musuh ini ada salah satu yang tadi pegatia di sebelah luar. Malah sekarang musuh ini berani desaknya. Tadi, di luar, karena ada cahaya bulan yang sedikit terang, penjaga itu tidak mau rangsek ia, ia hanya diganggu saja. Di tempat yang gelap, keduanya sudah lantas adu kepandayan. Sesudah bertempur sekian lama, ini Uliang merasa heran. Ia telah dapatkan penyerang itu bersilat secara sembarangan, tetapi serangannya semua ada berbahaya, gerak-gerakannya pun gesit sekali. Ia tidak mampu terka, musuh ada gunakan ilmu silat kalangan mana. Berbareng mendongkol, ia jadi penasaran. Maka akhirnya ia loncat naik ke atas sebuah pohon di sebelah baratnya dan berteriak dengan tegurannya. Sahabat, kau siapa? Aku Inye Uliang, aku datang untuk berkunjung, kenapa kau tolak padaku? Bukankah di dalam lembah hai tongkok kita orang sudah berjanji? Kenapa kau langgar janjimu? Apa begini perbuatannya orang dari kalangan sungai Telaga? Meski Inye Uliang menanya dengan baik, penyerangnya tidak pedulikan ia, malah ia tidak disahuti sama sekali, dari itu, karena gusar, ia turun pula akan melayaninya. Ia lantas gunakan ilmu silat Citseng Lian Hoan Chiu atau tujuh bintang saling merantai akan desak dan hajar tubuh penyerang ini. Baru saja Inye Uliang keluarkan kepandainnya itu, atau itu penyerang loncat keluar petohonan yang lebat, maka ia terus loncat menyusul, lah sampai di luar, di sini ia belum sempat taruh kakinya atau dari belakangnya sebuah pohon ada orang serang ia pada dadanya, begitu mendadakan dan hebat serangan ini, hampir-hampir Inye Uliang menjadi korban, baiknya ia keburu berkelit, dengan loncat ke belakang sebuah pohon lain, dari mana ia terus jalan mutar, untuk membalas menyerang musuh yang sembunyi itu. Ia telah gunakan tenaganya, ia pakai ilmu Kim Kaucian atau gunting ular naga emas. Ia menyerang Iga kanan. Untuk menyikir dari serangan pembalasan, penyerang itu telah loncat maju ke depan hingga 2-3 tombak jauhnya, dengan demikian kecuali terlepas dari bahaya, ia pun pisahkan diri jauh-jauh dari orang Hai Tongkok, hingga Inye Uliang tidak bisa melihat mukanya orang itu. Masih saja Inye Uliang penasaran, ia menjod tubuhnya akan maju menyusul. Orang itu loncat naik ke atas rumah, dari situ ia lari ke ujung, ketika Inye Uliang susul ia ke atas, ia loncat turun. Masih saja Inye Uliang menyusul, dengan luar biasa cepatnya dan kali ini dibarengi menyerang, hingga ketika tubuhnya mendekati, tangannya juga datang dekat pada badan musuh itu. Musuh itu tidak putar tubuhnya atau loncat berkelit, malahan ia tidak menoleh ke belakang, hanya justru serangan mau sampai, lagi sekali ia loncat naik ke atas rumah. Inye Uliang telah serang tempat kosong, justru itu dari ujung rumah ada orang yang keluar dan terus menerjang padanya. Karena mereka berhadapan, terutama dari tubuh orang yang tinggi, Inye Uliang kenalkan Chung Chu dari Ban Chie San Chung. Maka sambil loncat ke kiri, dengan tangan kanan ia mendahului menyerang lengannya Chung Chu itu. Sambil menggeser kaki ke samping, Hoa Ban Chie menyingkir dari serangan itu, tetapi ia ingin membalas, dan bersiap cepat, dengan kedua tangannya ia menyerang. Inye Uliang merasa bahwa si pengemis tua ada bertenaga sangat besar, dan serangan itu ada berbahaya, maka ia berlaku hati-hati. Dengan tangan kiri bikin gerakan menangkis, kaki kanannya ia angkat akan loncat terus ke depan, tetapi begitu lekas terlolos dari serangan, ia balik tubuhnya sambil miring, dengan tangan kiri ia menyerang pula, sekarang ke arah puncak kiri lawannya. Hoa Ban Chie melihat serangannya tidak berhasil, ia pun nampak serangan musuh, tetapi ia tidak menangkis. Malahan sambil tarik pulang kedua tangannya, ia loncat ke depan dan terus lari ke belakang satu pohon cemara di mana ia melenyapkan diri. Inye Uliang mendongkol dan gusar, karena ia merasa yang ia sedang dipermainkan, maka ia angkat kakinya akan loncat ke pohon cemara itu untuk mengejar, tetapi di saat ia hendak engjot tubuhnya, mendadak ia merandek dan berkata, Cungcu, karena ternyata kau tidak hendak sambut aku, sebagai sahabat yang tidak berharga, baiklah, aku minta perkenan akan undurkan diri. Cungcu, di hai tongkok saja aku menunggu kedatanganmu, di sana pihak Kang San Pang sedang asyik menantikan ke orang. Setelah berkata demikian, Inye Uliang putar tubuhnya untuk loncat ke pohon murbek, agaknya ia mencari jalanan untuk jalan pulang, gerakannya sebat luar biasa, tetapi belum jauh, setelah pungut beberapa butir batu, ia putar tubuhnya akan balik ke pohon cemara. Itu ada jalanan untuk masuk ke Ban Cie Sanjung. Begitu ia masuk ke tempat lebat, berulang-ulang ia menimpuk dengan batu yang ia bawa, setiap kali menimpuk ia barengi loncat maju. Timpukannya setiap kali lima atau enam tombak jauhnya. Ketika ia tiba di ujung, ia balik lagi. Dengan jalan ini ia pakai itu akal yang terkenal, suara di timur, serangan di barat, ia jalan memutar di pinggiran, dengan tidak ada rintangan, cepat sekali, ia sudah kembali ke pepohonan bambu di sebelah belakang, dari sini ia menghampirkan Chun Kongso. Ia dapat rintangan, tetapi rintangan itu ia pinjuk ke lain jurusan, karena kegesitannya, ia sendiri bisa kembali ke Kongso. Di sini ada cukat pok bersama Yan Toan Yeo dan Yan Leng In, tetapi dengan kecerdikannya, ia bisa bikin tiga orang itu meninggalkan Kongso, hingga di luar tahu siapa juga, ia bisa geser itu pelita-pelita paso. Ia merasa girang, karena ia telah peroleh kemenangan, karena ia bisa masuk ke Ban Chie San Chung dan melihat segala apa. Oleh karena ini, melihat digesernya pelita istimewa itu, Yan Toan Yeo jadi malu dan gusar, hingga ia sudah menyerang dengan sengit, siapa tahu In Yeo yang benar-benar lihai, ia hampir kena dibikin celaka, baiknya Hoa Ban Hie keburu datang dan menolonginya. Kim Kong Chie itu adalah ilmu kepandayan, yang In Yeo yang telah pelajari untuk 30 tahun lamanya, hingga dapat dimengerti lihai-nya. Baiknya Yan Toan Yeo insyaf bahaya dan lindungi diri berbareng Hoa Ban Hie bantu ia. Dalam murka, ia menyerang dengan hebat, sampai Cukat Tok dan gadisnya bantu ia kepung jago samsiang itu. In Yeo yang telah lakukan perlawanan dengan tunjuk kegesitannya, hingga kendati dikepung oleh tiga jago, ia masih bisa bergerak-gerak dengan leluasa. Entah bagaimana, ia nampaknya tidak mau bertempur lama-lama, ketika satu kali ia tertawa berkakakan, tubuhnya mencelat dalam rupa yang cucu antian atau burung wale terbang ke langit. Ia loncat tingginya dua-tiga tombak, apabila tubuhnya itu turun, ia turun di belakang rumah ujung timur. Dari situ, dengan satu kali lagi enjot diri, ia bikin tubuhnya melesat melewatkan pagar pekarangan. Dan ketika Yanto An Yeo bertiga memburu, ia sudah berada di luar cun kongso di mana ia melenyapkan diri di tempat gelap, bayangannya pun tidak tertampak lagi. Yanto An Yeo bertiga tidak mau berlaku sembrono, mereka berhenti berlari dan lalu memasang mata. Belum lama, lantas dari jurusan Barat Selatan ada terdengar suara suitan, yang berbunyi beruntun-runtun. Itu ada tanda dari pihak Ban Chie San Chung, kalau ada musuh atau bahaya. Dari mana suara datang paling dahulu, di situ tanda ada bahaya atau ancaman. Kemudian, suara itu disusul dari empat penjuru, satu tanda bahwa di empat penjuru itu pun orang ada lihat musuh. Dapat dikatakan hanya sekejap, segera segala apa kembali sunyi seperti sedia kalah. Dengan satu tanda, Yanto An Yeo ajak dua kawannya kembali ke cun kongso. Baru saja mereka sampai di depan pintu, atau dari kejauhan kelihatan melesatnya satu bayangan yang berlari-lari mendatangkan, siapa ternyata adalah Hoa Ban Hie, maka mereka berempat lantas berkumpul. Cukat Loosu, malam ini bisa dibilang aku telah jatuh di tangannya si orang Shin, berkata Tuan Rumah. Di dalam ban Chie San Chung ia tidak dapat kesempatan akan berbuat banyak, ia ternyata telah tunjuk kepala besar dan kesemberonoannya, karena ia telah berani langgar aturan yang padaku telah diwariskan oleh leluhurkula telah tidak ingat bahwa dengan kelancangannya ini, ia sudah tinggalkan ancaman bencana yang tidak akan ada habisnya untuk hari depannya. Umpama aku si tua bangka mau kasih ampun padanya tetapi lain orang, tidak nanti. Cukat Pog dan Yanto Anyo ada orang-orang dengan banyak pengalaman, ucapannya si Raja Pengemis, mereka mampu tangkap artinya. Mereka tidak mau menanya, karena itu ada mengenai rahasia dari sesuatu. Golongan, yang lain golongan tidak boleh sembarangan mendapat tahu atau menyelidikinya. Adalah Yan Leng In, yang masih hijau, telah tidak sabar akan tidak menanya. Elo Ocian Pue, tolong kau berikan pelajaran kepada aku, demikian katanya. Kenapa, untuk gantinya pelita, dipasang itu dua paso kecil? Apakah artinya aturan itu? Di lain tempat aku belum pernah nampak seperti di sini. Tanda petik. Kau tidak mengerti, Nona Baliki Hoa Ban Hie, yang lantas tertawa berkah-kahkan. Sekarang aku belum bisa kasih keterangan, maka baik kau tunggu saja, seng tempo sudah tidak jauh lagi. Asal lurusan di Hai Tongkok sudah dapat dibereskan, aku nanti kasih tahu padamu kenapa Ban Chie San Cung gunai barang itu sebagai lampu malam. Aku juga nanti jamu pada kau, Nona. Yanto An Yeo deliki mata pada gadisnya itu, dengan itu jalan ia tegur si anak, yang banyak mulut, berani sembarangan menanya itu orang tua yang aneh. Sementara itu, selagi Hoa Ban Hie telah kembali, Tan Cheng Po dan Lim Siao Chong masih juga belum tertampak. Hoa Ban Hie tidak guberi selagi itu lampu paso, ia tidak angkat atau kembalikan di tempatnya, terus saja ia masuk ke dalam Cun Kong So. Di dalam, api telah dipasang kembali. Cukat Pok, Yanto An Yeo dan anaknya ikut masuk ke dalam. Cungcu, kenapa Tan dan Lim Woosu masih? Belum kembali Sowi Posu tanya Tuan rumah. Apakah yang baru saja datang benar It Chie Sin Kang In Ye Uliang? Hoa Ban Hie manggut. Oleh karena ia datang sendirian, aku jadi tidak mau terlalu ganggu padanya, ia menyahut, aku kasih keleluasaan buat ia mundur sendirinya. Tetapi Tan Cheng Po dan Lim Siao Chong telah tidak mampu kendalikan diri, kedua saudara itu mau ini malam juga membalas kunjungan. Sekarang ini mereka tentu sudah sampai di Hai Tongkok. Mendengar itu, Cukat Pok terperanjat di dalam hatinya. Benarlah orang-orang yang tidak boleh dibuat permainan pikir ia. Namanya It Chie Sin Kang In Ye Uliang termesur bukan nama melulu, kemudian ia nyatakan, gerakan tangan dan tubuhnya, semua ada gesit luar biasa. Rupanya baru saja ia belum keluarkan antarok kepandayanya, maka lain hari, kalau kita orang ketemu pula sama ia, pasti kita orang akan saksikan semua kepandayanya itu. Tanda petik. Tetapi si malaikat kemelaratan telah keluarkan suara dari hidung. Sekali ini, bersama-sama Pian Siu Hao, ia sudah bosan hidup ia kata, dengan lagu suara sengit. Dengan kera merendah, dengan hadiah istimewa, Pian Siu Hao sudah undang datang beberapa orang luar biasa dari Kang Lam, di dalam lembah Hai Tongkok ia hendak bikin pertemuan yang akan menetapi takdirnya. Jikalau dengan bantuannya orang-orang undangan itu Pian Siu Hao bisa menang di atas angin, tidak saja di Hucun Kang ia hendak menjago sendiri, ia pun hendak sebar. Pengaruhnya sampai di selatan dan utara dari sungai besar. Justru karena ia ada punya angan-angan luar biasa itu, aku jadi sebal padanya dan niat berikan pengajaran terhadapnya, segala anak kunyuk. Selama mereka bicara, Seng Tempo telah mengutarakan jam 5, tetapi mereka terus pasang ngomong, sampai Seng Fajar telah datang dengan cahaya yang membuyarkan Seng gelap gulita. Yanto Anyo bertiga ada berhati tidak tetap, karena Tan Ceng Po dan Lim Siao Chong belum juga kembali dan mereka khawatir ada terjadi suatu apa di Hai Tongkok. Justru itu, dari kejauhan ada terdengar dua kali tanda suitan bambu. Ban Chie San Chung sungguh beruntung kata Hoa Ban Hia dengan tiba-tiba. Lihat, ada tetamu asing yang datang bikin kunjungan kepadaku. Apakah ini tidak luar biasa? Sambil kata begitu, ia terus pergi keluar. Cukat Pok bertiga tidak bisa diam saja, mereka lalu mengikuti, cuma mereka tidak turut sampai keluar sekali, karena tuan rumah diam saja. Mereka menunggu di tia. Dari luar lantas terdengar suara riuh dari orang bicara dan tertawa, menurut suara tindakan kaki, mereka mesti ada berlima atau berenam. Boleh jadi Tan Elo Osuhu telah kembali, kata Cukat Pok pada Yanto Anyo. Coba dengar, apa itu bukan suaranya? Yanto Anyo pasang kupingnya, ia kenalkan suaranya Tan Cheng Po. Karena ini, ia lantas bertindak keluar. Cukat Pok pun turut bertindak. Ketika itu orang di luar sudah masuk ke dalam pintu pekarangan, hingga Yanto Anyo bisa lihat siapa-siapa yang datang, hingga ia jadi keheranan dan kegirangan. Cukat Lo Osuhu, lihat ia kata. Lihat, Sian Tai Hiap dan Hei Lo Osuhu juga telah datang. So Woposu, yang menyusul bersama Yan Leng In, lihat orang yang diunjuk. Hoa Ban Hiai jalan di muka, di depannya ada Tan Cheng Po bersama Lim Siao Chong. Lagi dua orang lain ada Heng Yang Hiye In Sian Ie dan Kim To Oh Hei E Kiu Hong. Entah bagaimana, dua orang baru itu boleh ketemu sama kedua tetua dari Kius Hei Hei Ekei.